Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu, Pak. Saya kan wali kota, Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami, Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Tidak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya, Pak. Kita lanjutkan. Silakan, Pak Mahfud. Jadi begini, Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariska nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba. Pasti tidak tahu. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat? Itulah kemudian dibuat naskah akademik, menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam perpres itu disebutkan, buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama, lalu dibahas gitu, ramai-ramai. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan, untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur, cuma namanya berbeda, atau tidak. Nah, itu semua. Kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya, gampang. Sesederhana itu saja, kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi, buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur, karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik.